Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim. InsyaAllah nanti kita akan belajar dan sharing di malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita awali dulu dengan zikir dan doa versinya Manud Quran. Ya mohon untuk mic-nya nanti ditutup dahulu ya. Sampai nanti kita masuk pada sesi sharing. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan awali dengan istighfar tiga kali. Baca tahlil tiga kali kemudian Quran Surah Al-Fatihah. Al-Baqarah 1-5. Al-Baqarah 255-257. Al-Baqarah 284-286. Quran Surah Al-Impran ayat 26-27. Quran Surah Al-Iqlas, Al-Falak dan juga Anas. Melanjutkan dengan salawat dan juga membaca doa. Baik, mari kita mulai dengan beristighfar tiga kali. Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Al-Fatihah 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 Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzab, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma, Ghafini, Bi Halalika, An Haramika, Wa Akhnini, Bi Halalika, An Haramika, Wa Akhnini, Bi Halalika, An Haramika, Wa Akhnini, Bi Halalika, Amman, Siwaq. Rumbana, Angzil, Alayna, Ma'idatan, Minas, Semai, Takunu, Lana, A'idan, Di A'walina, Wa Akhirina, Wa A'yata, Minka, Wa Arzuqna, Wa Anta, Khairul Raziqin. Rumbana, Angzil, Alayna, Ma'idatan, Minas, Semai, Takunu, Lana, A'idan, Di A'walina, Wa Akhirina, Wa A'yata, Minka, Wa Arzuqna, Wa Anta, Khairul Raziqin. Rumbana, Angzil, Alayna, Ma'idatan, Minas, Semai, Takunu, Lana, A'idan, Di A'walina, Wa Akhirina, Wa A'yata, Minka, Wa Arzuqna, Wa Anta, Khairul Raziqin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bapak-Ibu, kawan-kawan yang di Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berbahagia pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah kita lalui yang kita sudah lakukan, yaitu kita awali dengan zikir dan juga doa. InsyaAllah ini menjadi amalan wajib bagi kita di setiap paginya. InsyaAllah untuk kita mengingat kembali akan kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan nilai-nilainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dalam satu hari kita dipenuhi dengan keberkahan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Nah kawan-kawan Bapak-Ibu yang berbahagia. Sebelum nanti kita masuk pada sharing, saya ingin sampaikan. D, kawan-kawan, apapun aktivitas kita, apapun ibadah kita, maka marilah kita mulai kembali dari niat diri kita. Karena innamal maulubi niat, bahwa segala sesuatu, segala amal ibadah yang kita kerjakan, itu semuanya nanti dinilai oleh Allah dimulai dari niat kita. Manakala niat kita baik, maka seluruh aktivitasnya nanti juga akan dinilai baik. Tapi manakala niatnya kita tidak baik, maka sudah barang tentu ibadah atau aktivitas yang kita lakukan, nilainya atau tidak ada, nilainya sama sekali dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kita bisa bayangkan Bapak-Ibu, kawan-kawan yang berbahagia. Kita bisa bayangkan seandainya lewat wasilah tangan kita, kita bisa memberangkatkan orang tua kita ke tanah suci. Lewat wasilah tangan kita, masjid di sekitar rumah kita yang hampir roboh bisa terbangun kembali. Lewat wasilah kita, tetangga-tetangga yang fakir miskin, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang yatim, kita bisa berikan kebaikan untuk mereka. Maka seberapa besar kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakala kita diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kelebihan harta oleh Allah, dan dengan kelebihan itu kita bisa menebarkan manfaat kepada banyak-banyak orang. Sehingga, kawan-kawan, meskipun latar belakang kita saat ini itu berbeda-beda, ada yang memang hutangnya masih banyak, ada yang sudah berkurang dan tinggal sedikit lagi, dan ada juga yang memang tidak memiliki hutang. Tetapi setiap kita tentu punya persoalan masing-masing dan setiap kita itu juga punya cara bagaimana untuk kita bisa menyelesaikan hal tersebut. Alhamdulillah, kawan-kawan, di manut Quran kamu sudah ajarkan bahwasannya kita kenalan. Bahwasannya setiap aktivitas kita ini itu akan dinilai menjadi sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manakala kita betul-betul meniatkan setiap kehidupan kita ini untuk ibadah kepada Allah dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Tak peduli apapun latar belakang kita, yang penting kita punya niatan baik. Kita ingin ngebantu tetangga kita, ngebantu anak-anak yatim di rumah kita, ngebangun pesantren, ngebangun masjid, ngebangun jalan, dan ngebantu siapa saja. Nah, disitulah nanti letaknya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari, mulai malam hari ini kita mengevaluasi niat kita apa nih, ikut challenge. Kita mengevaluasi niat dari ibadah kita selama ini apa, apakah sudah benar ataupun belum niatnya. Kalau memang belum, mari kita benahi, senatiasa kita perbaiki bahwasannya niat kita adalah untuk ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ingin menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Maka nanti teman-teman bisa pilih ya, di ranah mana, di posisi dakwah bagian mana yang teman-teman nanti akan mengambil peran di sana. Apakah di bidang ekonomi, apakah di bidang sosial, apakah di bidang politik, ataukah di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, silakan teman-teman nanti bisa pilih ya. Oke, baik teman-teman. Silakan teman-teman tuliskan ya di kolom chat ya. Silakan tuliskan ya. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Ayo, silakan semuanya ya. Silakan tuliskan di kolom chat. Ya, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Begitu. Ayo, semuanya ya. Silakan. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Ya, mohon maaf Pak Yatino kalau gambarnya kurang bagus ya. Mungkin terkait dengan jaringan ya. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Ya, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Ya, terus teman-teman silakan tuliskan ya. Silakan tuliskan, Alhamdulillah hari ini saya bahagia ya. Yuk, silakan. Ada Bu Kamerah, ada Pak Wawan, ada Bu Rustini, ada Bu Sri Hastuti, ada Bu Musyalamah, ada Bu Rini dari Subang, ada Bu Eis dari Bandung, ada Pak Yatino, ada Bu Rahmawati, ada Bu Eis Habibah dari Garut. Ada siapa nih? Ada solusi investasi properti, mohon maaf tidak ada namanya ya. Alhamdulillah ada Bu Hamo Khumairah, ada Bu Ela Suselawati, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Sri Hastuti, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Roshida, Alhamdulillah saya hari ini bahagia. Bu In Perwanti, Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali ya. Bu Siti Nuriana, Alhamdulillah ya Allah hari ini saya bahagia sekali. Ada Eyang, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Tidak ada namanya ya. Ada Bu Ira, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Yuk, teman-teman silakan yang belum menuliskan. Bu Surya Ningsih, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Nur Yati, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Marta, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Kemudian, lagi mohon maaf, solusi investasi properti, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Deti, Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia. Bu Miswar Jepeda, Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia. Pak Ema, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Pak Fajar Raditya, Alhamdulillah saya bahagia sekali. Bu Isma, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Ateqa, Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia. Yuk, yang belum menuliskan silakan menuliskan. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Selain menuliskan, teman-teman juga rasakan dalam hati ya bahwasanya. Alhamdulillah, Ya Allah hari ini saya bahagia. Alhamdulillah, Ya Allah hari ini benar-benar saya bahagia. Rasakan ya. Bu Asnimar, Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Yuk, teman-teman selain menuliskan di kolom chat juga teman-teman boleh rasakan ya. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Alhamdulillah banyak nikmat yang telah Allah berikan hari ini. Alhamdulillah Allah datangkan rezeki hari ini. Alhamdulillah Allah datangkan pembeli hari ini. Alhamdulillah hari ini Allah sehatkan badanku. Alhamdulillah ya. Segala kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita rasakan ini bentuknya afirmasi kawan-kawan ya. Ini bentuknya afirmasi. Jadi kita mengafirmasi diri kita. Bahwasannya Alhamdulillah Allah memberikan kita kebahagiaan. Ya Bu Kristina dari Jogja. Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia sekali. Yuk, diafirmasi masing-masing diri kita. Ya ada Bu Erna. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Ada Lid masuk sebagai calon pembeli. Amin, amin ya Bu Erna. Semoga nanti juga semuanya. Semuanya ketularan bahagia. Semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT. Yuk, yuk diafirmasi. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bu Ida Royani. Yuk, teman-teman. Selain menuliskan di kolom set. Juga rasakan. Rasakan. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Bahagia bagaimana bentuknya? Bahagia salah satu rumus bahagia atau salah satu kita bisa melihat seseorang itu bahagia adalah ketika tersenyum. Maka tersenyumnya lebar. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Kawan-kawan ya. Sambil tersenyum lebar. Tersenyum lebar itu tidaknya bibirnya ke kanan dan ke kiri juga. Apa namanya? Manis gitu ya. Senyum manis. Bu Tasyati. Ya, Bu Taswati. Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia. Bu Siti Wafidah. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini saya bahagia. Ya Allah. Dengan nikmat yang begitu besar dari Allah SWT. Bu Hilda. Alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia. Alhamdulillah sekali. Semuanya yang set ikut Zoom hari ini bahagia dan terus seterusnya ya. Mulai hari ini dan seterusnya kita semuanya bisa bahagia. Karena ketika bahagia itu kita dalam menjalani ibadah itu juga senang. Enak ya. Coba kalau kita sedang merengut, kita sedang sedih. Buat sholat aja enggak enak tuh rasanya. Buat zikir juga enggak enak, enggak nyaman. Buat baca Quran apalagi. Maka senantiasa munculkan dalam hati kita bahagia. Nah kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT yang berbahagia pada hari ini. Insya Allah ya. Dengan kita mengafirmasi bahwa diri kita bahagia. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan mulai hari ini dan seterusnya. Alhamdulillah ya. Baik. Kawan-kawan kita sharing. Yuk silahkan. Teman-teman yang mau sharing siapa nih ya. Yuk silahkan. Siapa dulu? Boleh raise hand ataupun langsung membuka mic-nya ya. Yuk diupayakan sharing-nya langsung ya. Ya. Kecuali memang terpaksa harus nulis set ya enggak apa-apa. Tapi usahakan kita semuanya langsung. Bu Siti Nuriana raise hand pertama kali. Yuk silahkan Bu Siti Nuriana. Boleh dibuka mic-nya. Jika memungkinkan boleh juga dibuka videonya. Oke silahkan. Terima kasih. Terima kasih istat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan Bu Siti Nuriana. Untuk membuka video. Masih belum Ustaz ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Memang betul-betul hari ini saya bahagia sekali Ustaz. Ya karena kebiasaan saya itu. Anak saya beberapa hari yang lalu itu yang dipondok itu nangis. Nangis kecer-kecer. Yang punya anak dipondok nangis kan kita orang tahu pasti gimana perasaannya Ustaz ya. Ya ya ya. Ada khawatir. Ada ikut sedih juga. Ya oke oke. Usia berapa anaknya yang dipondok ini Bu Siti? Kelahiran 2006 Ustaz. 2006. Berarti kalau sekarang 2003. Berarti berapa? Empat tambah. 17 tahun ya? Ya. Insya Allah ya. SMA. Tapi kalau mengontarkan pakai KMI jadi kelas 5. Oke oke. Ya ya. Itu kan. Tapi dari kemarin itu kan sudah mulai boleh dijenguk. Nah itu foto anak saya. Nah itu otomatis kan. Tapi dalam keadaan sehat. Bahagia. Tersenyum. Kan sudah lega kan. Terus hari ini ada teman yang jenguk ke pondok sana. Saya dapat foto, saya dapat video anak saya dalam keadaan anak saya sehat. Ngomong yang. Ibu aku begini-begini-begini. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu kebahagiaan saya yang utama hari ini itu Ustaz. Oke. Yang kedua berkaitan dengan masalah saya. Alhamdulillah ya mohon doanya juga di sini teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi dari wacana ini kemudian menjadi yang seperti apa yang saya harapkan. Saya sudah dikasih wacana dari petugasnya. Katanya boleh saya membayar pokoknya saja. Alhamdulillah. Wa'alaikumser. Tapi saya kan masih minta secara tertulis. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dikeluarkan lewat tulisan. Baik-baik. Jadi alhamdulillah makanya hari ini saya benar. Saya Ustaz menyampaikan hari ini saya bahagia. Saya langsung karena saya merasa hari ini memang saya benar-benar bahagia. Baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Benar-benar bahagia seperti yang apa saya rasakan ini. Semuanya saudara saya yang disini. Semuanya bahagia. Benar-benar bahagia lahir batin seperti saya hari ini. Baik. Amin-amin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Siti Nuriana. Saya benar-benar nangis. Tapi nangis saya hari ini nangis yang bahagia Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik-baik. Baik-baik. Ya Alhamdulillah. Mohon doanya terus juga. Saya pun berdoa untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah selalu menolong. Selalu mempermudahkan semua urusan kita. Amin. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu untuk Bu Siti Nuriana dan juga keluarganya. Amin. Amin. Lanjut berikutnya yang resen ada Bu Miswar Jubaidah. Yuk silahkan Bu Miswar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bu Miswar Jubaidah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat Pak Ustaz. Semua juga. Semoga selalu bahagia. Alhamdulillah. Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih doanya juga. Yang lagi susah. Jadi senang. Yang lagi. Belum punya orderan. Dapat orderannya. Amin. Insya Allah ya. Amin. Ini sih sharing sedikit Pak Ustaz. Kemarin itu ikut Zoom. Zoom sebelah. Grup sebelah itu. kalau kita kadang lupa bersyukur sama dengan kesehatan yang kadang suka kita abaikan gitu. Jadi saya itu merasa sedikit tersentak setika dengar Ustaz itu cerita yang terkait orang yang operasi, apa ini namanya, dengan kakak otak gitu. Yang ujungnya itu, akhir cerita itu kan bagian tulang tengkoraknya itu kan harus ditanam di perut untuk menunggu sambil pemulihan ini ya yang di WhatsApp itu, pemuluhnya itu tumbuh. Jadi dia agak langsung gitu. Masya Allah. Saya ngeribu. Saat itu kok gak bersyukur pada orang yang hari itu cerang tengkoraknya ditanam di perut. Jalan tuh sambil itu pokoknya ternyata nikmat sehat itu luar biasa banget ya. Enggak ya. Mudah-mudahan luar biasa. Jempol saya itu kemarin bungkak. Kena ketusuk apa. Sakit banget itu. Sampai sejauh. Kalau lagi sakit itu bisa bolak-balik istifar gitu. Tapi begitu sehat ya lupa gak istifar lagi. Ini karena kita nunggu ditegur baru istifar. Jadi ternyata itu kadang sebetulnya ya Allah itu maha baik. Cuman kadang memang ya karena terkait keawaman saya yang kurang ilmu. Memang harus banyak-banyak menutup ilmu. Insya Allah. Kemarin-kemari itu gak tahu saja dari media apa gitu. Saling tersambung itu ada rasa baru kayak rasa adem, slow gitu ya. Walaupun misalnya kayak masalah itu kok belum selesai. Tapi katanya masalah itu kalau kita banyak masalah itu udah kita kayak punya satu masalah gitu aja. Jangan bisa dibesarin kan ada Allah yang maha besar gitu. Betul-betul ya. Ya betul. Ya jadi oh gitu ya. Jadi ternyata memang karena kurangnya ilmu jadi kadang kitanya ya begitu. Kalau saya jadi bener ternyata kadang kitanya yang jadi jauh, jadi gak ngerti. Jadi prasangkanya itu ke Allah itu kesudok. Jadi macem-macem nih prasangkanya. Seolah-olah hidupnya kita ini yang paling berat gitu ya. Seolah-olah ujiannya ini kita sendiri yang ngalami ini gitu ya. Padahal di luar sana itu juga banyak kawan-kawan kita yang ngalami juga ujian yang sama. Yang mungkin barangkali ada juga yang ujian jauh lebih besar atau lebih berat. Iya kadang kita dikasih anak penuh masalah. Ada orang yang ingin punya anak sampai usia lanjut belum dikasih anak. Iya betul. Itu aja sharing Pak Ustaz sama ini amalan yang ini yang tadi. Barusan itu lebih after di waktu apa ya? Yang zikirnya ya? Iya yang tadi. Bisa, gak ada subuh Bu Miswar. Tapi kalau sempat boleh disambil isya atau lepas yang lima waktu apa aja bisa ya? Bisa-bisa. Tapi sebenarnya ini adalah bagian dari zikir pagi dan petang sebenarnya. Maka bisa dibaca di tiap pagi ataupun tiap petang insya Allah. Geng deh. Atau saya kayak zainak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap-siap. Insya Allah. Salam bahagia Bumi Suwar ya. Dan bumi Suwar dan juga keluarga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Dalam menjalani setiap ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya kemudian ada lagi yang raise hand. Bu Eis Habibah ya. Silahkan Bu Eis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bu Eis. Insya Allah. Salam bahagia Pak Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Ini aja pengalaman sama sharing aja ya Pak Ustadz. Oke siap-siap. Saya dulu begitu apa. Menerima pas cobaan gitu ya. Entah coba atau teguran dari Allah lah gitu ya. Saya begitu berat banget gitu. Ngadepin amanah ketipu gitu ya. Begitu besarnya. Saya sampai galau, stres. Pokoknya campur aduk gitu. Terus saya juga ngalamin beberapa kali apa gitu ya. Banyak lah gitu. Pertama saya emang sih stres gitu ya. Pusing, napsu atau rasa apa semua ada. Tapi Alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu saya merenungi gitu ya. Dengan keadaan itu. Dulu itu emang saya sering protes gitu. Ya Allah kenapa saya gini. Ya Allah kenapa saya gini gitu ya. Ternyata dibalik itu Allah itu menguji atau ngasih peringatan bahwa kita itu kamu akan, Nona Allah akan mengangkat harkat darajat kamu gitu ya. Kamu akan, banyak orang yang bilang begitu. Dulu itu saya pikirnya, ah masa sih? Kan saya lagi gini gitu ya. Dikas cobaan ini padahal kan saya, ya pokoknya banyak protes lah gitu ya. Pas dengan berjalannya. Saya ternyata di dalam apa, pas lagi ada masalah itu, sampai nggak punya uang, stres, keadaan kacau gitu ya. Allah memberikan rizginya banyak banget gitu ya. Kejutan-kejutannya. Seperti saya berangkat umroh. Padahal saya di sana nggak punya uang apa-apa gitu. Iya, iya. Saya ditangani ya gitu. Apa dikasih dari berangkat sampai pulang. Saya dijamin semuanya gitu. Saya tidak kekurangan sedikit apapun gitu ya. Dari berangkat sampai pulang. Saya banyak yang, pokoknya banyak yang ngasih atau luar biasa lah pokoknya ya. Saya sejahtera aja gitu. Saya yang nggak punya duit, saya yang banyak uang gitu. Terus di balik itu saya juga punya usaha gitu ya. Buka yang rembosus itu padahal saya itu lagi galau-galaunya nggak punya uang gitu. Saya dengan modal nekat sama temen gitu ya. Nah, saya kan berpikir, oh iya ya, mungkin yang dimaksud oleh Allah itu ini gitu. Bahwa kita ini dikasih ujian bahwa kita ini pasti akan mampu dan ada yang lebih bahagia buat saya gitu. Terus walaupun saya dengan keadaan gimana gitu. Tapi saya sama Allah itu terus dikasih rizgi kejutan-kejutan yang luar biasa gitu ya. Terus pas saya juga ngalamin lagi masalah kayak kemarin gitu ya, lumayan sih. Tapi hati saya tenang gitu ya, pikiran saya tenang. Terus saya bahagia aja gitu, nyantai gitu ya Pak Ustaz. Karena Allah memberikan ujian itu pasti akan memberikan kebahagiaan gitu. Makanya saya alhamdulillah ya Pak Ustaz pas saya ikut manuturan, terusan dibimbing terus, saya terus intropeksi diri gitu ya, atau apa gitu. Oh ternyata ini, oh iya. Yang dimaksud dengan ada cobaan manusia itu tidak akan dicoba kalau manusia itu tidak mampu gitu ya. Gitu maksudnya gitu, oh maksudnya ini gitu, saya intropeksi diri aja terus ya Pak Ustaz. Saya harus banyak bersyukur emang ya ya, harus berterima kasih gitu. Betul, ya emang Allah memberikan ujian itu pasti sudah sesuai takarannya ya. Ujiannya itu sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Insya Allah, Alhamdulillah. Betul-betul. Alhamdulillah Pak Ustaz. Terima kasih atas bimbingannya ya Pak Ustaz. Amin, amin. Insya Allah ya, siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Eis. Ini ada Bu Rahmawati. Yuk silahkan Bu Rahmawati. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Rahmawati. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Ustaz Udin Yulanda di sini juga sehat. Amin, amin. Insya Allah sehat dan bahagia selalu ya. Bu Rahmawati juga senantiasa Allah berikan kebahagiaan. Amin. Untuk semuanya, untuk admin, untuk semua yang Zoom pada malam hari ini diberikan kesehatan semuanya, diberikan bahagia hatinya semuanya. Amin, amin. Di sini saya mau sharing juga tentang hari ini saya bahagia. Masya Allah, Allah, Akbar. Yuk silahkan. Terima kasih pada Pak Ustaz Udin Yulianto. Dimana ketika saya bertemu, walaupun lewat Facebook ya Pak Ustaz Udin dulu itu. Sampai saya membeli buku sampai sekarang. Saya itu juga gini. Dulu juga saya juga merasakan kok saya hidupnya seperti ini, seperti ini. Mungkin karena kurang rasa syukur saya kepada Allah, mungkin nikmat dikurangkan, seperti itu. Tapi semenjak bertemu dengan Panjinengan, saya itu juga mungkin ya lewat Pak Ustaz, saya dibimbing. Itu gini, sampai saya itu sakit pun saya itu tetap bahagia. Terus, saya itu kadang gini, saya itu tipe orang yang bagaimana, kok saya sakit, kok bahagia gitu. Terus, sampai namanya orang perjalanan hidup itu kan pasti ada masalah. Ada masalah yang mungkin yang mengenakan bagi saya itu. Yang mengenakan dan tidak mengenakan itu tetap menyenangkan gitu. Terus, benar kata Panjinengan itu karena gini, ketika kita diberikan kesulitan, ternyata itu kan di depannya itu sebetulnya ada solusinya. Itu setiap kali saya itu ada cobaan apa-apa, itu ingat. Ano-ano, kata-kata Panjinengan itu selalu saya ingat gitu loh. Ternyata seperti ini, seperti ini. Terus kemarin itu ya mau puasa, sampai puasa itu kan saya diberi cobaan sama Allah itu juga sakit. Sakit yang badan saya itu teramat sakit gitu. Tapi kok saya kok, sampai saya itu bisa nangis itu nangis bahagia juga waktu itu. Sampai saya itu gini, saya itu bisa lanjut puasa atau tidak, sampai dalam hati seperti itu. Karena saya gini, saya harus kuat, saya harus ibadah gitu. Terus, ternyata juga Alhamdulillah bisa sampai menyelesaikannya, walaupun ada bolong-bolongnya juga. Saya juga tidak merasakan sedih sama sekali Pak Ustadz. Kadang itu gini, berobat ke sana, ke sini. Saya cuma kadang itu dalam hati senang, bahagia, apa ini mungkin cobaan. Saya cuma gini, dibalik semua itu pasti ada hikmahnya. Saya cuma di pacar. Betul, betul. Makanya saya bingung Pak Ustadz, ini sakit kok, saya bahagia itu. Saya itu tipe orang yang bagaimana gitu loh. Kadang saya itu bingung. Ini ya, Allah itu luar biasa ya. Ngasih rezeki lebih-lebih besar ya. Karena kita dirasa bahagia itu, orang itu tidak bisa membeli rasa bahagia. Jadi orang meskipun punya uang banyak itu belum tentu bahagia kok. Ada orang yang badannya sehat itu belum tentu bahagia kok. Maka bahagia itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka kalau Allah kasih kebahagiaan itu, itu luar biasa. Ini sebuah anugerah dari Allah. Sampai dulu itu pernah punya utang perorangan. Saya juga bingung itu. Terus terang saja kan saya dikasih jangka waktu itu satu bulan. Utang saya lima juta. Saya itu juga enggak kepikiran gini. Saya itu dapet uang lima juta itu dari mana ya. Masalahnya pengeluaran saya itu banyak. Nanggung orang tua dan sebagainya. Kesehatan gitu kan Pak. Ekonomi. Terus saya juga enggak gini. Enggak merasa kok deg-degan. Lima juta itu dapetnya dari mana. Ya saya pikirannya ya saya enteng aja gitu. Terus ternyata pada saatnya tahu-tahu. Oh ini kok udah ada ya. Yaudah saya transferin aja gitu Pak. Ya Asya Allah. Yang saya anu gini Pak. Mungkin saya masih punya kekurangan banyak. Masih banyak salah sama Panjenengar. Mungkin belum bisa memberikan yang lebih. Saya hanya sampai saat ini. Yang saya bisa berikan sama Panjenengar itu hanya doa yang terbaik. Semoga sekeluarga diberi panjang umur. Diberi bisa pergi umrah, pergi haji. Amin. Amin. Insya Allah. Ya itu aja diabuni dosa-dosanya. Itu aja Pak Ustaz. Amin. Hanya bisa mendoakan yang seperti-seperti itu. Belum bisa bersirah tuh rohmi. Kemarin sebetulnya pengen bersirah tuh rohmi. Insya Allah. Insya Allah nanti. Semoga di lain waktu dimudahkan oleh Allah SWT untuk kembali bersirah terrohmi. Ya itu aja ya Pak Ustaz. Siap-siap bahagia selalu. Kalau ada banyak salah mohon dimaafkan. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini jarang ya orang yang dalam keadaan apapun itu selalu bahagia. Jadi betul ya bahagia itu tanpa syarat kita. Kita bahagia dulu nanti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Bu Artiko. Ayo silahkan Bu Artiko. Di belakangnya ada Bu Artiko. selamat menikmati